Selamat pagi saudaraku, pagi ini admin mengunjungi area pekan area Jakarta, Jakarta International Expo, untuk melihat pameran. Dan nanti dari panitia akan menjemput kita dan akan memberikan beberapa pengarahan. Nama sebelumnya saya inginkan supaya bisa pencet tambah like, subscribe, dan pencet tanda bell. Baiklah, tambah berlama-lama kita akan mencari panitia dan kita membawa rombongan dari kadet Masjata Una dan ini sudah kita lihat kadetnya di sana, di depan kita. Land gas itu di hall D1 juga. Nah, buat teman-teman mungkin bisa dilihat yang di luar itu ada alat-alat berat, pameran alat berat itu juga termasuk bagian dari mining. Nah, buat teman-teman sekalian nanti kalau memang teman-teman sudah terdaftar di list yang sudah saya dapat, itu nanti bakal dapat sertifikat, e-sertifikat dari kami. Jadi itu bisa bentuknya apa? Ya. Mungkin saya berikan ke koordinatornya. Ya, apa kalau boleh tahu? Jadi, buat dibagikan ke teman-temannya dan dikembalikan saat sebelum pulang. Oke, siap. Kok itu kan, dong? Gitu aja, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa kontak saya. Tadi WA-nya juga sudah ada, jadi nanti minta tanya-tanya aja nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih ya, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pamer Indo Indonesia, untuk semua pamerannya itu kita menerapkan sustainable event. Sustainable event itu dalam arti pameran kita itu sustainable. Contohnya seperti badges yang dipakai sama teman-teman sekalian, itu kita menggunakan kertas eco-friendly. Terus untuk printing-an sendiri, kita mengurangi untuk semua yang di-printing. Jadi kita going digital, itu salah satu sustainable-nya kita. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, untuk lampu, kita berusaha untuk lampu itu kita pakai LED. Jadi itu ada contohnya. Karena itu untuk mengurangi, apa ya, mengurangi si, mengurangi energi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kan namanya ini eco-friendly. Ya. Aku lupa nama kertasnya. Tapi dari? Ya. Ya, betul. Daurulang. Gitu, semuanya, semuanya eco-friendly. Kayak misalnya yang buat visitor, kita nggak ada badges, jadi visitor itu khusus untuk exhibitor, untuk media, untuk student. Jadi untuk visitor kita, itu sama sekali nggak menggunakan badges, jadi mereka cukup scan barcode aja. Kalaupun mereka butuh, butuh badges, kita sediakannya badges, tapi tetap dengan kertas eco-friendly juga. Gitu. Bu, pameran ini diikuti berapa negara, berapa perumahan? Pameran ini diikuti oleh lebih dari 42 negara, kurang lebih ada 12 spesilien negara yang ada di sini. Kalau untuk country fundraisingnya sendiri ada 42, kurang lebih. Untuk pesertanya sendiri, kurang lebih 1.200 peserta. Dari dalam maupun luar negara. Jadi pamerannya keberapa? Kalau untuk pameran keberapa, karena kebetulan dalam satu pameran itu kita ada 5 event. Jadi kalau payung besarnya itu namanya Indonesia Energy and Engineering Series 2022. Tapi di dalamnya itu kita ada 5 event. Yang pertama itu Electric Power Indonesia. Yang kedua itu Oil and Gas Indonesia. Yang ketiga itu Mining Indonesia. Yang keempat Construction Indonesia. Dan yang kelima itu Comfort Shield Southeast Asia. Jadi kalau secara pamerannya masing-masing, ada beberapa pameran itu kebetulan pameran-pameran tua yang untuk Mining sendiri sama Electric itu udah yang seri ke-20 tahun. Untuk yang pameran lain ada yang, aku lupa ixtacknya berapa, cuma mostly itu udah di atas 10 tahun sih. Untuk masing-masing pameran. Harapannya semua expiditer senang ikut pameran kita. Visiternya banyak. Target mereka tercapai. Target di sini kita kan lebih carinya ke buyers. Karena kan ini pameran B2B yang bisnis-bisnis. Jadi melakukan pembelian pastinya. Dan semoga mereka, expiditer bisa join lagi di tahun depan. Dan visiter pun tenang bisa datang di sini. Karena ini kayak one shop solution semuanya ada di sini, di satu tempat. Mereka bisa cari semuanya ada di berbagai industri. Ada yang ada mukanya. Ada apa? Ada yang ada mukanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini peralatan masineri. Kategorinya itu drill. Spesifikasinya adalah magnetic drill. Jadi simpatnya portable. Jadi dia masihnya yang mengampiri material. Jadi untuk selama ini, teknologi-teknologi yang ada di workshop-workshop atau di site atau di project customer ataupun pendidikan, diri pendidikan. Itu menggunakan fixed mesin. Jadi material yang mengampiri mesin. Betul, Pak. Jadi ini teknologi kami dari Jerman. BDS Masinen. Kita spesialis di magnetic drill. Jadi apapun soal problem customer, mengenai pengaburan metal atau logam, kita ada solusinya. Ini untuk menggiling tanah. Jadi sebelum dipadetin, ini di si tanah itu digiling. Jadi nanti di tanah itu ditabur semen buat pemadatan. Setelah selesai digiling, nanti di compact. Jadi sebelum dipadetin, kita naik ini digiling peserta semennya. Jangan lupa. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati